Kata Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan meningkatkan takwa itu akan diringankan persoalanmu, rizkimu. Anda mengatakan saya sedang punya masalah ekonomi, rizki masalahnya. Kata Allah, aku limpahkan dan rizki bakal. Saya keluar dari pekerjaan tanpa pengetahuan istri. Niat saya keluar karena Allah dan pengen berhijrah. Tetapi apa yang saya rencanakan, Allah berkanda lain. Allah tegur dan uji saya dalam ekonomi. Di saat keterburukan saya sekarang, Allah kasih saya rasa pengen mengenal Rasul dan berusaha mengenal Rasul dan gemar bersolawat. Apakah saya salah bersolawat karena meminta pengen pertolongan Allah? Terima kasih, Ustaz. Baik, yang pertama, ini kan persoalannya kompleks. Tiga ini, di pekerjaan, di rumah tangga, di Salawat. Saya mau mulai di rumah tangga dulu untuk dasarnya. Rumah tangga itu kan berpartner. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri, jomblo. Makanya rumah tangga jangan egois. Berpartner. Karena itu ketika Adam diciptakan, kemudian dipasangkan dengan Hawa, kalimatnya menggunakan Zawj. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 35. Wa qulna, ya ada muskun anta wa zawju kal jannah. Zawj. Tidak pernah disebut zawjah di Quran. Tidak pernah zawjah untuk menunjukkan pasangan. Selalu zawj. Zawj. Zawjah itu pakai tak nanti untuk dipembagian warisan atau menunjuk gender untuk khusus perempuan dalam hal praktek ibadah atau aktivitas yang tidak pernah dikerjakan oleh laki-laki. Tapi ketika menunjukkan pasangan, zawj. Zawjun zai wawjim. Apa zawj? Zawj itu asalnya kata netral. Untuk menunjukkan pasangan yang serasi. Couple. Makanya orang-orang Arab mengatakan kalau ada pasangan serasi walaupun beda tapi melengkapi, itu disebut zawj. Kemana pasangan sendal saya? Nah, sendal itu alas kaki disebut zawj. Karena walaupun beda, itu menyempurnakan. Coba cek ya. Alas kaki sendal, kanan dengan kiri sama enggak? Pasti beda. Cetakannya lain. Yang kanan dicetak untuk kaki kanan, yang kiri untuk kaki kanan. Bentuknya beda. Enggak percaya keluar dari sini pakai kanan, itu gunakan yang kiri alas kakinya. Yang kiri pakai sama yang kanan. Silahkan pakai. Jalan yang ngesot tuh. Enggak akan lurus jalannya. Kenapa? Karena enggak akan enak. Tempatkan kanan di kanan, kiri di kiri. Maka disebut zawj sempurna. Dan dalam jalan pun indah. Kaki kanan dengan kiri beda, kan? Dan enggak pernah egois. Ketika kanan di depan, kiri pasti di belakang. Ketika kiri ke depan, kanan menjadi tumpuan. Enggak pernah ada kanan ingin balapan dengan kiri. Enggak akan nyampe-nyampe. Enggak akan nyampe-nyampe. Kalau mau sama-sama lompat, jadi pocong. Contoh gitu kan. Jadi sesungguhnya, zawj itu disebutkan kalimat yang saling melengkapi. Bahasa tadi maksudnya canda gurauan gitu kan. Orang yang tampak-tampak, jangan dipotong video saya. Adi Hidayat berbicara tentang pocong. Bukan. Jadi kanan lewat, kiri tunggu. Kiri lewat, kanan jadi topangan. Kalau kita kemudian kumpulkan semuanya, tarik ke dalam makna tadi. Di rumah tangga, itu harus berpartner. Suami punya masalah, isti jadikan topangan. Cerita, ngobrol, diskusi. Makanya di Al-Bukhari, nomor hadis keempat sampai lima itu. Dari Jabir bin Abdullah r.a. Nabi punya persoalan di awal menerima wahyu. Pulang-pulang ke rumahnya. Melihat kemudian di pertengahan malaikat jibril dalam rupa aslinya. Kadang sering saya katakan hadis ini. Siang-siang turun setelah periode ikrah. Ikrah sudah turun, semakin gemar bertahanus datang ke Gua Hira. Begitu naik ke atas, enggak dapat apa-apa. Wahyu belum turun. Turun kemudian siang bolong. Siang kosong. Begitu turun, tiba-tiba ada panggilan Muhammad, Muhammad. Ya, nengok kanan-kiri, enggak ada orang. Depan belakang kosong. Nengok ke atas, penasaran. Makanya ya kudubainas sama iwal ardi. Tiba-tiba ada sosok kayak duduk begini antara langit dan bumi. Ya, dilustasikan beginilah anda keluar dari sini. Dari masjid ini, siang-siang jam 2. Ya, tiba-tiba keluar, ada panggilan. Cepi. Cepi. Gitu kan. Nengok kanan-kiri, enggak ada orang. Depan belakang kosong. Ke atas, mahluk. Juba putih. Rambut panjang, manggil. Cepi. Anda gimana kan? Faru'ib Tumin, kata Nabi saya tuh, bulu kuduk saya naik. Khawatir, takut saya. Takut itu biasa. Takut itu fitrah. Fitrah. Takut dalam hal yang wajar. Ya. Kalau enggak takut, enggak wajar. Yang enggak boleh itu, kalau kita takut kemudian teman-teman sekalian pada yang dilarang oleh Allah SWT. Itu enggak boleh. Takut sholat, takut baca Qur'an, tapi berani bermaksiat. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau takut-takut yang wajar, itu sah hukumnya. Dengar suara malam hari, takut. Dengar suara siang hari, takut. Dengar begitu sedang konsentrasi, ada singa mengawam. Oh, enggak takut. Mustahil, pasti takut. Banyak takut. Oh, apa? Ya udah, selesai hidupnya. Sekarang Nabi swaruh ibtu minum, saya khawatir, takut bulu kuduk saya naik. Langsung kemudian pergi. Ya meninggalkan tempat itu tergesa-gesa. Sampai datang ke rumah. Ya mengucapkan salam di ketuk pintu keluar, Seyidah Khadijah. Begitu melihat wajah istri, karena sering berpartner. Istri ngasih solusi. Ada masalah, sampaikan. Jadi pendamping yang setia. Jadi kalau seperti itu, ngelihat wajah aja udah tenang. Sama antum kalau ngelihat figur. Ustadz tertentu, orang tertentu yang baik, punya aura. Kan baru ngelihat aja udah tenang kan? Enggak enak kan? Makanya dulu para ulama, itu sering kali mendatangi ulama yang lain. Sebagian mengatakan, kalau saya sedang ada futur nih. Sedang gelisah, sedang enak. Saya datangi madri si Imam Malik. Buat apa? Cuma mau ngelihat wajahnya aja, Imam Malik tenang hati saya. Itu saking hormat jadi antara para ustad. Ngelihat, ngelihat fulan, enak. Datang madri sepulan, datang madri sepulan. Ngelihat, Alhamdulillah. Tenang lagi, balik lagi. Ya, Masya Allah. Tapi kalau dalam pengajian jangan begitu. Coba lihat tenang, balik lagi. Kosong pengajian dia. Nah ini contoh. Lihat, 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 lihat. Nah itu seperti itu. Tenang. Lihat Sayyidah Khadijah. Saking partnernya, tinggi partnershipnya itu. Ngelihat, hilang setengah gelisahnya. Kata Nabi Zambiluni, Zambiluni. Tolong selimuti aku. Dibawa aku dari ke kamar. Diselimuti saya akhirnya dengan lembut sekali. Keluar kalimat yang indah itu. Bima makna Zawjil Karim. Suamiku sayang. Engkau orang baik. Penyambung Salatul Rahim. Suka memberi. Suka sedakah. Yakinkan pada jiwamu yang paling dalam. Aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Berpartner. Maka hilanglah kemudian semua persoalan-persoalan. Tenang hatinya. Begitu tenang, muncul lagi makhluk yang tadi. Ternyata Malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Karena sudah tenang. Ketenangan itu adalah setengah dari kesuksesan. Jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Catat tuh. Bikin status. Tenang. Jadi kalau tenang itu solusi datang. Datang turunlah kemudian surat Al-Mudatfir itu. Ya, Ayu Al-Mudatfir, Kumfa'anfir, Warabbakafakabir. Itu asalnya begitu. Tapi rumus rumah tangganya partnership yang baik memberikan ketenangan dan memberi solusi. Jangan sembunyi-sembunyi. Ketika suami sedang ada di depan, kiri istri jadi topangan. Istri di depan, suami topangan. Jadi kalau sedang punya persoalan, ngobrol, cerita. Jangan sendirian diselesaikan. Karena itu, ini nanti persoalan nggak merambat kemana-mana. Ketika di keluarga sudah tuntas, dibawa kemudian dasar itu ke pekerjaan. Pekerjaan akan terasa ringan. Kalaupun mengambil keputusan, diskusi akan ringan juga. Tapi kalau antum tidak lakukan itu, pekerjaan bermasalah diputuskan sendiri. Nanti merembet ke keluarga. Merembet nantinya. Betapa banyak orang punya pekerjaan kemudian bermasalah. Nggak cerita ke rumahnya. Beli sepeda bromton, nggak cerita. Bilangnya 5 juta, tau-tau 35 juta. Ketahuan istri, marah kan ribut. Semua diungkap. Apa-apa, dulu juga listrik begitu. Listrik yang kena. Yang lain kena, semua kena. Makanya cerita. Cerita, gobro. Termasuk ini punya masalah di pekerjaanmu. Keluar apa motivasinya. Saya ingin mengenal dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak menghilangkan juga perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah mencari rizki supaya hidupnya nyaman. Supaya punya pakaian bagus. Bisa menunaikan sholat dengan baik. Supaya bisa zakat. Jadi bukan berarti mendekat kepada Allah itu meninggalkan dunia. Tidak. Ada perintah-perintah. Bagian dari ibadah ada yang ritual. Bahkan ibadah ritual itu untuk memudahkan ibadah sosial. Kenapa anda sholat? Supaya mudah mendapatkan rizki. Doa dikabulkan. Ada banyak ayatnya. Banyak. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan memudahkan kehidupan kita. Kenapa diminta zakat? Salah satunya adalah supaya anda termotivasi bekerja dalam hidup dunia. Kan nggak mungkin zakat kalau nggak ada uangnya. Zakat itu dua setengah persen. Cita-cita dengan zakat anda. Pengen zakat berapa? Ya Allah saya pengen zakat dua puluh lima juta. Insya Allah di bulan ini saya pengen zakat dua puluh lima juta. Artinya anda dituntut termotivasi bekerja. Supaya dapat dua puluh lima juta. Dua setengah persen. Dua puluh lima juta itu dua setengah persen. Dari berapa? Satu miliar. Artinya kalau dapat satu miliar. Zakatnya dua puluh lima juta. Ya. Kalau seratus juta. Dua juta setengah. Ya. Kalau sepuluh juta. Ya dua sepuluh ribu. Ya. Kalau sejuta. Ya dua ribu lima ratus. Kalau seratus ribu. Ya pikirin sendiri. Dua puluh rupiah. Ya gak apa-apa. Tergantung anda mau targetnya berapa. Kejar ikhtiar. Begitu keluar tenaga. Rizki turun. Rizki itu gampang rumusnya. Kalau anda baca Quran. Amalkan dengan benar. Ah hidup gak susah. Kata Allah. Kamu bergerak. Saya turunkan. Rizki udah saya atur. Quran surah ke lima puluh satu. Ayat dua dua. Ayat ke dua puluh dua. Wafis sama i rizqukum wa matu adun. Di akhirat. Di langit itu. Rizkimu sudah aku tuliskan. Aku janjikan diberikan. Saya katakan. Kalau Allah sudah berjanji. Pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat sembilan. Inna Allah la yukliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Kalau manusia. Ah. Sudahlah. Ya. Dia berjanji. Dia yang mengingkari. Ya. Silahkan. Kalau yang memulai. Kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Kau yang mengingkari. Kalau Allah tidak. Wal awal wal akhir. Dia awal dan akhir. Berjanji menepati. Gak pernah mengingkari. Makanya ketika Allah katakan. Saya sudah kumpulkan. Saya sudah tetapkan. Rizkimu aku tuliskan di langit. Aku atur. Sesuai kebutuhanmu. Wallalli qaddara fahadah. Ditetapkan. Diberi petunjuk. Dan bukan cuma menetapkan. Diberi petunjuk. Begini cara mendapatkannya. Dikasih. Bagaimana caranya? Engkau bergerak. Rizkimu aku turunkan. Yang penting beraktifitas. Kalau belum dapat saat itu. Bukan belum dapat. Mungkin kualitas kita sedang dinaikkan oleh Allah. Supaya kreatifitasnya meningkat. Kalau sudah meningkat. Lebih gampang lagi mendapatkannya. Yang sekarang ini. Bukan gak turun. Diakumulasikan. Allah itu adil teman-teman. Anda keluar sekarang. Bekerja nih. Harusnya Anda dapat. Misalnya sekarang 10 ribu. Tapi gak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang. Kita dinaikkan dulu. Effortnya supaya keluar. Kreatifitas muncul. Gak begini. Lakukan begini. Lakukan begitu. Sehingga. Variasinya banyak. Ketika kemudian variasi sudah banyak. Inovasinya banyak. Dikumpulkan nanti kemudian hari. Tiba-tiba hari ketiga. Dapat 30 ribu. 30 ribu itu bukan hari itu saja. Dikumpulkan. Diakumulasikan dari yang sebelumnya. Itu dasar untuk mendapatkan. 300 ribu. 3 juta. 30 juta. 300 juta. 3 miliar. Dikumpulkan. Diketika Anda sudah mendapatkan banyak inovasi. Beragam yang hebat. Kemampuan yang banyak. Lebih mudah mendapatinya. Pergerak. Anda sekarang kan gampang sekali. Nemukan perempatan yang dapat terhizki. Nemukan perempatan. Modal peluit satu. Ada yang tidak pakai peluit. Ayo, 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 ayo. Mobil lewat tuh. Seribu. Makasih pak. Dua ribu. Makasih bos. Jadi bos tuh dua ribu. Lima ribu aku saudara. Makasih om. Lihat tuh. Wah luar biasa tuh. Sepuluh ribu aku kakak lagi. Jadi Anda bergerak datang. Jangan takut kok. Demi Allah saya katakan. Demi Allah. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Rizki akan datang. Akan datang. Ya Anda ikut talim aja dapat sarapan. Ya. Silahkan. Jangan susah. Gak susah dapat Rizki. Yang penting Anda bergerak. Cuman tadi kembali cerita. Ngobrol. Aku di kantor ada pekerjaan. Ada aktivitas. Sementara aku tuh sedang ada kerinduan tertinggi kepada Allah. Bagaimana caranya? Ah. Ayah kita konsultasi aja deh dengan Ustaz. Konsultasi dengan si Fulan. Tanyakan. Bagaimana caranya? Ingin mendekat kepada Allah. Tapi tanpa melanggar ketentuan Allah. Ya. Kecuali kalau yang dikerjakan itu bentuknya melanggar ketentuan Allah. Maka caranya berhijrah mencari pekerjaan lain. Diskusi lagi dengan istri. Dek. Berapa kebutuhan kita sebulan? Sekian. Semoga Allah rida ya. Abang akan coba mencari pekerjaan yang lain dulu sambil mencari. Yang ini tetap dilakukan dulu sambil mencari. Itu fikirnya begitu. Itu fikir itu tahapan. Bukan tiba-tiba ditinggalkan. Tiba-tiba Anda terjun bebas. Bukan begitu caranya. Ada fikir. Belajar dulu fikirnya. Makanya jangan pernah menyimpulkan hukum dari terjemahan. Ada nanti turunan-turunan. Fikir itu beda. Beda dengan ilmu tawahid. Ilmu tawahid ada fikir ada tawahid itu lain. Jangan menghukumi masalah fikir dengan ilmu tawahid. Tawahid itu hitam putih. Hitam putih. Fikir itu fleksibel. Ya. Tak tarihil ahkamul khamsah. Ada lima hukum. Bisa merubah. Tarik ke kanan jadi sunnah. Tarik lagi jadi wajib. Kekir jadi makhluk. Tarik lagi jadi haram. Jadi lima itu. Tak tarihil ahkamul khamsah. Tapi kalau tawahid hitam putih. Ya atau tidak. Kulhuallahu ahad. Sudah selesai. Gak ada pilihan yang lain. Katakan Allah itu Esa. Allah hanya Allah yang Tuhan yang lain bukan. Selesai. Gak ada pilihan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tentang apakah Allah ada atau tidak. Itu berarti belum paham. Tawahid. Jelas ya. Akhidah itu jelas. Hitam putih. Tapi kalau masuk fikir. Karena nanya kompleks. Yang halal bisa jadi haram. Nikah itu halal. Bisa jadi haram. Kalau dengan pernikahan. Bisa menyakiti pasangan. Atau menjauhkan dia dari Allah. Haram hukumnya. Nanti kita menikah sayang. Ya bang insya Allah. Bukan. Kalau kamu nikah dengan aku. Syaratnya pindah ikut keyakinan aku. Haram pernikahannya. Jangan pernah menikah dengan perempuan. Yang beda keyakinan. Mushrik. Ya sampai dia mau beriman. Beriman dulu. Supaya rumah tangganya tenang. Itu hikmahnya. Jadi kalau banyak yang dilarang di Quran. Misal ada larangan. Bukan ingin memberikan beban. Berat kepada kita dengan larangan. Bukan. Tapi ingin memberikan ketenangan dalam hidup. Allah itu mah tahu. Kamu kalau beda begini. Nanti ribut. Repot. Capek. Ya. Dan sebagainya. Wala amatun mu'minatun khairun musyikati walau'ajabatkum. Cari yang beriman. Walaupun mungkin dari kualitas fisiknya. Wajahnya. Terlihat biasa-biasa. Tapi lebih baik buat kamu. Kata Allah. Dibandingkan yang tidak beriman. Wajah memikat. Lebih baik yang biasa-biasa. Kan cantik itu relatif. Dan memudar dia. Sekarang cantik. 10 tahun kemudian mulai memudar. 20 tahun kemudian. Sudah mulai hilang kecantikannya. Memudar. Makanya orang bilang cantik. Relatif. Walaupun jelek itu mutlak. Dia ada standar-standar. Ya. Sama perempuan juga. Jangan nikahkan. Hei para ayah. Para ibu. Jangan nikahkan anak perempuanmu. Gadismu dengan pria-pria yang belum beriman. Kalau laki-laki jangan menikah. Kalau perempuan jangan nikahkan. Ingat. Karena perempuan punya wali. Kalau orang tua menikahkan anaknya pada yang tidak beriman. Orang tuanya ikut dosa. Lihat kalimat kurannya. Maka di sini partnership penting. Diskusi. Ngobrol. Konsultasi. Nah. Oleh karena itu. Dari sini. Cari pekerjaan yang baik. Sambil berusaha meninggalkan yang ini. Jadi. Ketika dapat. Insya Allah yang dapat itu memenuhi rizik kita. Tinggalkan yang pertama. Ya. Ambil yang ini. Kerjakan dalam hidup. Kalau seperti itu. Insya Allah lancar jalannya. Nah. Anda sekarang dalam situasi yang Anda rasakan sulit. Insya Allah. Tidak ada kesulitan yang gak ada solusinya. Pertama. Yakinkan pada Allah. Rumusnya. Quran surah. Ke. Dua. Ayat. Dua. Delapan enam. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah menguji seseorang hamba. Kalau dia gak sanggup. Artinya kalau Anda diuji begini. Anda yang sanggup. Hadir hidayat tidak. Anda sanggup. Maka yakin. Kemudian rumus yang kedua. Innama al-usri. Yusra. Tanamkan pada kita. Keyakinan paling dalam pada jiwa. Kata Allah. Setiap kamu punya masalah. Pertama optimis dulu. Pasti ada solusinya. Jadi kalau di psikologi. Ucapkan. Ini selesai ini. Pasti ada solusi. Ada masalah di rumah tangga. Insya Allah selesai. Ada masalah di kantor. Insya Allah selesai. Nah itu secara psikologis. Membantu kita lebih optimis. Makanya ayat ini disebut al-insyirah. Lapang hati. Di orang yang optimis itu lapang jiwanya. Ya alam nashrah. Laka sodrak. Wa babana. Engkawizrak. Alladhi. Engkawabahrak. Warafa'na. Laka zikrak. Kata Allah Muhammad. Lapangkan hatimu. Lapangkan. Makanya kalau lapang. Seberat apapun beban. Itu akan terasa ringan. Termasuk beban yang membuat pundakmu berat. Seperti angkat berat kan. Angkat beban. Itu begitu diangkat kan semua berat. Ya dari kepala. Makanya ketika barbelnya diangkat. Wajahnya merah. Ya kan. Kakinya jitan. Tangannya susah. Semua berat. Itu dilukiskan ketakuran. Ada orang yang akan menanggung beban kehidupan. Saking beratnya. Dari kepala pusing sampai kaki lunglay. Tapi kalau hatinya lapang. Itu akan terasa ringan. Ringan. Katalah ingat. Bukankah dulu. Aku berikan yang baik-baik. Jadi kalau sedang ingat susah. Ingat yang senangnya. Coba hidup kita itu. Daripada susahnya kan lama senang ya. Ya kan. Coba kalau diingatnya lama senang ya. Kalau seperti itu ingat. Ringan hidup kita itu. Ringan. Nah kemudian setelah itu. Cari wasilah. Untuk bisa mengentaskan solusi. Wasilah pertama. Adalah mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan ibadah. Taqwa tadi. Wa maya yattaqillaha yajallahu makhraja. Wa yarzukhu min haithula. Yah tasir. Quran surah 65. Di akhir ayat kedua. Di awal ayat ketiga. Kata Allah. Tingkatkan taqwamu kepada Allah. Dengan meningkatkan taqwa itu. Akan diringankan persoalanmu. Rizkimu. Anda mengatakan. Saya sedang punya masalah ekonomi. Rizki masalahnya. Kata Allah. Aku limpahkan rizki. Bahkan dari rizki yang tidak kau duga. Bagaimana caranya? Tingkatkan taqwa. Cari kalimat taqwa di Quran. Banyak taqwa itu. Puasa bagian dari taqwa. Ya ayuhal ladzina amanu kutiba'alikumusiam. Kama kutiba'al ladzina min qoblikum. La'alakum. Al-Baqarah 183. Solat bagian dari taqwa. Zikir bagian dari taqwa. Tahajud. Cari semua jenis solat. Mulai sekarang yang tadinya solat fardu. Tambah tahajud. Tambah duha. Tambah syuruknya. Tambah rawatibnya. Ditepati. Kerjakan aja. Nanti lihat apa yang terjadi pada diri anda. Silahkan kerjakan. Solawat. Itu bagian dari taqwa. Solawat. Man salla alaihya salatan wahidah. Salallahu alaihi ashram salawat. Siapa yang salawat kepada aku. Kata Nabi sekali. Maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Solawat pada Nabi. Memuji Nabi. Muliakan Nabi. Solawat. Solawatnya tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabi wafat. Solawat tetap terjadi. Makanya dalam solat kita solawat. Silahkan. Dalam solatnya solawat kan. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Itu solawat. Ketika kita sedang bersolawat. Allah berikan solawat. Solawat kita kepada Nabi. Itu beda dengan solawat Allah kepada kita. Awas. Solawat maknanya dari Allah itu. Solawat dari Allah maknanya. Satu. Bisa ampunan dosa. Kedua. Pemberian rahmat. Ketiga. Pengabulan doa. Di orang yang banyak solawat. Solawat. Masalli alaihya salat muhammad. Masalli alaihya salat muhammad. Masalli alaihya salat muhammad. Dalam hidupnya banyak solawat. Salawat. Salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya. Diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat. Dijaga dari yang mengganggu. Ahli solawat. Makanya itu bagian dari wasilah. Quran surah kelima ayat 35. Ya iqal ladhina amanu ittaqallah. Ya orang-orang beriman bertakwa kepada Allah. Wabdaghwai dayil wasilah. Cari wasilah. Tawassul. Untuk mengentaskan persoalanmu. Dengan doa. Dengan solawat. Dengan solat. Dengan macam-macam. Dan solawat. Solawat. Itu jamaah dari kata solat. Jamaah dari kata solat. Makanya saat anda haji ada bus solawat. Bis solawat. Bis solawat itu jamaah dari kata solat. Maksudnya bis yang mengantarkan anda untuk solat. Wajidilah haram. Bukan busnya solawat. Masuk situ bisnya solawat. Bukan. Nganterin anda solat. Jelas ya. oughtu anda ingin solawat silahkan. Kemudian setelah itu solat. Solatnya kalau bisa jamaah ke masjid. Cari. Terus kenalan dengan teman-teman. Ya diskusi. Mungkin disitu akan bertemu dengan solusi anda. Inshallah